Apa sih tantangannya untuk kita sebagai pelayan Tuhan juga? Gimana caranya kita menghidupi pelayanan kita di panggung? Jangan begitu turun panggung, eh kok beda banget ya orangnya gitu ya? Orang mendengarkan lagu itu apakah bisa merubah dia? Apakah seseorang itu bisa mendapat, memang terberkati, tapi terberkatinya seperti apa? Apakah hanya emosi? Atau memang betul? Apakah memang betul untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Sebagai manusia, betul memang ada musim-musim di mana bunga nama Tuhan itu berasa kayak datar. Enggak yang naik, terus itu enggak. Tetap ada naik turunnya juga. Kadang-kadang ada rasanya, aduh kok mau doa aja males ya gitu loh. Tapi semakin tinggi jabatan, semakin dituntut untuk kreatifitas kita. Lebih-lebih kita sebagai pemilih. Nah ini, kebunan buruh itu kan sudah diserahkan kepada kita. Nah, oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan datang untuk meminta hasilnya. Nah, ini harus berikan yang terbaik. Shalom, kembali lagi bersama kami di Best Talk Best Church Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu idola cilik, atau penyanyi cilik ya dulu, sampai sekarang masih aktif, yaitu Kak Nikita Natasha. Lalu, di sebelah situ ada Pastor Randy dan Pastor Diane juga. Shalom, shalom. Oke, hari ini Kak Nikita jadi bintang tamu di Gereja Best Church Surabaya. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Kak Nikita ini dari kapan, Kak, nyanyi? Aku sebenarnya mulai pelayanan pertama itu sekitar umur 5 tahun, tapi album pertama itu umur 7. Oh, umur 7. Itu yang didoai buku. Didoai buku nama aku disebut. Itu keren banget. Ya, puji Tuhan lah. Mungkin karena tema lagunya kan universal ya. Jadi, bisa diterima banyak kalangan, termasuk yang non-Kristen juga bisa terima gitu. Jadi, ya puji Tuhan sih karena itu. Tapi awalnya memang album yang pertama itu memang untuk rohani? Ya, memang rohani. Memang untuk rohani. Tapi, puji Tuhan akhirnya bisa diterima banyak orang ya. Orang awalnya suka nggak tahu gitu kalau itu lagu rohani. Tiba-tiba lagu kedua, Yesus sayang padaku gitu. Oh, iya, iya. Jadi, iya gitu. Nah, kalau Kak Nikita sendiri, gimana nih perjalanannya? Kok tiba-tiba jadi penyanyi cilik gitu, rohani? Apalagi itu kan, apa ya? Nggak umum kan? Biasanya waktu masih kecil kan masih suka main-main aja gitu kan? Iya, jadi dari dulu memang aku suka nyanyi. Terus sering ikut lomba-lomba nyanyi. Sering ikut lomba nyanyi. Terus, ya dari gereja kita, gereja Papim-Pamiaku juga, nih kita mau nggak pelayanan gitu ya, walaupun masih kecil gitu ya. Sudah ditawarin pelayanan dari kecil? Iya, mau pelayanan nggak? Oh iya, ya mau gitu ya. Emang hobi nyanyi kan? Terus, kebetulan waktu itu pas lagi pelayanan, ketemulah sama Tante Herlin Pirena yang duet sama aku di doa ibuku. Terus, sempat jadi backing vokalnya dia. Nah, terus di situ dilihat sama produsernya dan ditanya, mau nggak bikin album solo gitu. Terus, yaudah dari situlah. Dari album solo itu akhirnya jadi album rohani-rohani yang selanjutnya ya, sampai sekarang. Iya, bener. Ada pengalaman nggak, Kak? Maksudnya dari setiap lagu yang dinyanyikan, itu saya pribadi sangat terberkati sekali, dan saya percaya juga Pester Pester di sini juga sangat terberkati dengan lagu-lagunya yang hits-hits gitu ya. Ada, ini nggak, cerita pengalaman pribadi dari lagu-lagu yang pernah dinyanyikan, Kak? Semua lagu yang aku nyanyiin sih memang benar-benar berkesan ya, soalnya mungkin kalau orang pikir, oh penyanyi rohani, Pester gitu, hidupnya tanpa masalah, terus gitu. Nggak gitu, mungkin itu yang kelihatan. Tapi sebenarnya lagu-lagu yang aku nyanyiin juga menguatkan secara pribadi buat aku. Tapi kalau untuk pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan sih, jadi waktu aku album kedua, waktu itu judulnya ada ampun Bapak Bagimu. Jadi itu pas lagi, jamannya kerusuhan 98. Oh, oke. Terus, judul masih jaman surat nih. Iya, betul. Jadi, kadang-kadang ada orang yang kirim surat, aku dengerin lagu gini-gini, gini. Nah, terus suatu hari datanglah suatu surat, ini setelah 98 itu, dia cerita katanya dulu, dia ikut menjarah toko-toko di kerusuhan itu. Terus salah satu yang dia ambil itu adalah tape recorder, masih jaman kaset toko itu. Iya, kaset yang... Iya, masih jaman kaset. Jadi, di dalam tape recorder yang dia curi itu, ada album aku yang ada ampun Bapak Bagimu. Terus dia dengerin kaset itu, dan dia merasa tergerak untuk kembaliin tape recorder itu ke pemilik toko. Itu bener-bener tinggal satu itu. Yang lainnya barang udah dijual. Bener-bener dijual. Tinggal satu itu, dan dia dengerin itu. Iya, dia dengerin itu. Terus, dia mungkin Tuhan gerakan hatinya gitu. Terus, dia kembalikan ke yang pemilik toko, dan pemilik toko itu bukannya marah, atau lapor polisi gitu, atau apa, anak itu malah disekolahin, sekolah teologi ya waktu itu katanya. Oh, wow. Iya, jadi itu sih... Yang mencuri itu berarti, penjara itu. Di sekolahin sama si pemilik toko ini, sekolah teologi, katanya habis itu jadi pendeta. Jadi itu sih aku, ya bersyukur ya, memang Tuhan bicara melalui berbagai macam cara. Salah satunya ya, lewat lagu-lagu gitu. Jadi, bener-bener gak terlupakan sih itu. Luar biasa banget ya, berarti cara Tuhan untuk menjama hati setiap orang itu berbeda-beda. Iya, betul. Dan itu hanya dari lagu aja ya? Iya, dari lagu. Dan waktu itu mungkin Kak Nikita juga gak kepikiran, lagu itu bakal kayak gitu. Itu enggak, soalnya... Ya, jujur aja maksudnya, masih banyak penyanyi-penyanyi luar sana. Yang lebih bagus juga banyak gitu. Cuman, kalau Tuhan memang mau pakai ya, memang Tuhan pasti akan pakai gitu. Jadi, aku bersyukur sekali sih di situ. Puji Tuhan. Nah, kalau menurut pastor-pastor yang ada di sini, pastor Andy maupun pastor Dain gitu, kan cara Tuhan itu gak terselami. Tapi gimana cara kita sebagai manusia itu bisa semakin mengerti dan mendalami cara Tuhan, supaya kita juga bisa mengenal Tuhan atau pribadi Tuhan itu. Mungkin dari siapa dulu? Dari pastor Andy atau pastor Dain dulu? Ya, kalau saya sih, sebelum jawab ini, saya, pengalaman saya ya, ya ini jamannya YouTube. Kalau saya lagi bingung mau sembah, menyembahan begitu, ya saya buka-buka YouTube. Salah satunya, lagu-lagu yang kita. Artinya, artinya, ya menjadi berkat. Cuman kadang saya ada bertanya, saat nyanyi itu, apakah benar-benar merasakan nyanyi untuk Tuhan atau memang untuk konsumsi YouTube, gitu loh, maksudnya, atau kaset atau dan lain sebagainya. Tentu kadang-kadang saya terpikir, padahal yang mendengar ini kan, ya diberkatilah. Kadang-kadang saya nangis sendiri dengan lagu-lagu itu, bukan dikitannya, tapi lagu-lagunya juga dengan suaranya. Ya, itulah yang menjadi anda tanya. Misteri. Misteri. Duh, kalau dari pastor Andy mungkin? Ya, satu hal memang, lagu kerap kali bisa menjadi suatu, apa ya, istilahnya untuk seseorang, seperti tadi diceritakan kan, bahwa, dengan mendengarkan lagu, kata-kata itu bisa mengubah seseorang, malah memberkati orang itu, karena saya percaya juga tidak ada yang suatu kebetulan. Kalau memang Tuhan mau tangkap seseorang, bahkan melalui lagu itu, seperti yang tadi lagu yang Nikita juga bawakan, dengan mungkin kata-katanya bisa memberkati sekali, tapi itulah cara Tuhan. Nah, dari situ kan mungkin, segala sesuatu yang, Tuhan boleh memberikan, karunia, talenta kepada Nikita, seperti padanya juga katakan, bahwa apakah itu memang, benar-benar untuk Tuhan, nah itu kan kembali lagi, bagaimana, kita yang menunjukkan kepada, melalui lagu itu, bagaimana, kan, ada feel-nya, kerap kali kan seperti itu lagu kan gitu, jadi itu yang mungkin, yang bisa menjadi, hal yang, sesuatu yang memang, luar biasa gitu. Betul, berarti Tuhan itu bisa pakai segala cara ya, apapun itu, termasuk lagu yang, ya mungkin waktu itu Kak Nikita, nggak kepikiran apa-apa, tapi dari lagu itu, ternyata banyak orang itu terberkati banget, banyak orang itu dikuatkan juga gitu. Mungkin, ya kalau aku boleh nambahin tadi yang pertanyaan. Itu sih, memang itu satu, apa ya, tantangan juga kali ya, buat semua, betulnya. Bukan cuma, ya mungkin, mostly penyanyi rohani, atau siapapun yang pelayanan di platform lah ya, mungkin kadang-kadang kita, ngomong aja gitu, oh iya, all glory to God, semua pujian, ya buat Tuhan gitu, tapi, makanya itu, salah satu cara, mesti terus, gimana cara menjaga hati ya, ya menjaga hati, supaya kita nggak, jatuh ke, apa sih, kegodaan untuk memegahkan diri sendiri, gitu ya, jadi, ya, itu sih salah satu selain, apa sih, untuk tantangannya untuk kita sebagai pelayan Tuhan, juga, gimana caranya kita menghidupi pelayanan kita di panggung, jangan begitu turun panggung, eh kok beda banget ya orangnya, gitu, ya, ya kayak gitu, itu sih yang bener-bener harus dipikir tiap hari, setiap pelayanan, setiap ini, bener-bener harus bener-bener ya, jadi dari diri sendiri, jadi setiap menyanyiin, jadi introspeksi, kan sering juga cover ya, artinya, pakai lagunya yang lain, gitu ya, termasuk yang saya nyanyikan tadi kan, itu ada di Youtubenya, saya mau panggil kok Sungkan tadi, lebih apa, lebih bagus juga sih, tapi saya nggak enak lah tadi, ya mungkin sudah terlanjur, terlalu hot mungkin ya, gini, apa nggak kepikir bahwa, saya sih nggak detil, berapa albumnya sudah dikeluarin, gitu ya, apa nggak kepikir bahwa album-album itu, yang, yang, yang apa namanya, yang multifungsi, begitu ya, artinya gini, ada yang menguatkan orang, ada yang mendidik orang, ya kok, yang membuat orang, ya, itu kan dari lirik-liriknya ya, saya pikir, seleksi dulu, supaya imbang semuanya, begitu, mungkin bisa, dipertimbangkan, karena ada seringkali banyak, yang, hanya mengasih diri sendiri terus, menguatkan orang terus, membuat orang itu, mengasih diri terus, terus, nggak ada yang mendidik, nggak ada orang itu, mengajak seperti bangga, yang tadi lagu itu tadi kan, walaupun sulit, tapi dia bangga, nah itu pilihan-pilihan itu, saya pikir, harus mulai dipertimbangkan, ya, saya sih nggak, mengikuti detilnya, jadi, ya, cuma ada, semuanya. tapi mungkin waktu itu, Kak Nikita, karena masih kecil, betul, apa campur sih, kebanyakan kalau lagu-lagu yang, tanda kutip mendidik, atau mau ini, kebanyakan dari hymn ya, apa dari, apa sih, buku nyanyian yang, apa sih, hidung jemaat, nyanyian hidung baru, aku ada beberapa album juga sih, yang pakai lagu, pakai lagu-lagu itu, memang, liriknya, mungkin, berbeda ya, sama lagu-lagu yang modern ya, betul, betul, tapi, ya, makanya sih, semua lagu bagus sih, berbeda, berbeda tujuannya, seperti kata Pak Daeng, full lagu rohani, ya, full lagu rohani, dari kecil sampai sekarang ya, ya, kalau saya boleh nambahin, memang lagu-lagu yang dulu-dulu, apalagi yang lagu lama-lama, itu kan, lebih, memuliakan Tuhan, istilahnya, kata-katanya, apa itu kan, semuanya kembali untuk Tuhan, kan gitu, kalau sekarang ini kan, memang juga bagus juga, tapi juga, arahnya juga banyak, ada yang melu-melu tadi, bagaimana malah orang bikin, bukan ini, bukan untuk datang kepada Tuhan, untuk bagaimana, tapi malah bikin orang itu, seperti, ya, semakin mengasihani diri sendiri, sehingga akhirnya merasa, wah, kok gini, nah, kerap kali kan seperti itu, tapi itu memang, semua juga dirasakan sama, pasti penyanyi-penyanyi rohani, apa gitu kan, karena kata-kata itu, memang sangat penting sekali, ya kan, karena dari situ bisa, sama seperti tadi, kita punya nama pun juga, kan ada artinya, misalnya seperti itu, dan arti itu kan juga, men, apa namanya, istilahnya, ekspresi, menunjukkan, siapakah karakter kita, siapa kita, seperti itu, tapi lagu pun juga sama, jadi pada saat orang mendengarkan lagu itu, apakah, bisa merubah dia, apakah, seseorang itu bisa mendapat, memang terberkati, tapi terberkatnya seperti apa, apakah hanya emosi, atau memang betul, apakah memang betul, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, nah seperti yang tadi, berarti kan menjadi lebih baik kan, karena pada saat dia mendengarkan kok, memang dia pernah melakukan salah, tapi, lagu ini menegur dia, kan dari situ, nah, kata-kata itu menegur dia, sehingga dia kembalikan, ternyata, cara Tuhan pakai dia, seperti itu bisa menjadi, seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan, kan luar biasa kan gitu, betul-betul, begitu powerful, iya boleh, silahkan Pak, tadi kan full rohani, ada tawaran, atau memang komitmen, tawaran banyak, terutama dari album yang pertama, waktu didoai buku, banyak sekali, dulu kan jamannya, album-album anak-anak, kayak Sherina, mereka tawarin, mau gak bikin album anak-anak, yang serius juga, kayak begitu, karena dulu, sebenarnya, sebelum didoai buku, memang ada beberapa tawaran juga, tapi lagu, sekolah minggu kebanyakan, dulu kan jamannya, lagu-lagu anak-anak, apa anak-anak, ya nyanyi lagu anak-anak, sejak itu sih, memang banyak tawaran, untuk album non-rohani, yang serius, yang lagu sekuler, cuman ya, dari dulu, sebenarnya, dari papa mama, memang gak pernah, maksa aku untuk nyanyi, dari dulu memang seneng nyanyi, memang hobi, terus dari dulu juga, entah kenapa, berasanya, ya masih kecil kan gak ngerti ya, cuman dari dulu, masih kecil, berasa aja, kalau nyanyi lagu rohani, itu kok, lain gitu, rasanya, kayak ada, lain lah feelnya, gitu, sama lagu yang, ada spiritnya, iya, beda gitu, jadi, dari situ ya, memang memutuskan, jadi, ini kalau dari ceritanya, mami ku dulu, sempat ditawarin, apa, untuk bikin album, album sekuler yang serius, yang produsernya, dan labelnya memang lumayan besar, waktu itu, dan mami tanya, mau gak, terus katanya, mami dulu, aku jawabnya, nanti kalau misalnya, ada jadwal, nyanyi sekuler, sama pelayanan, mami pilih yang mana, gitu, jadi dari dulu, sahabat dunia pun sahabat, iya, 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 dari situ sih, dari kecil, memang udah komitmen, untuk rekaman, lagu rohani aja, gitu, tapi kalau, kira-kira nih, pertanyaan itu, dilemparkan ke Kak Nikita yang sekarang, kira-kira, tetap ya, dengan pertimbangan yang sama juga, tetap sama, jawabannya, puji Tuhan, nah ini mungkin, perbedaannya ya, kalau misalnya, memang sudah, apa ya, sudah tujuan hidupnya, sudah dari Tuhan, itu mungkin, enggak salah gitu, kalau misalnya ada yang, kan banyak juga, nyanyi rohani, nyanyi itu, ya enggak salah gitu, memang beda-beda ya, setiap orang punya, pilihan masing-masing, betul, pilihan masing-masing, betul, enggak salah, enggak salah, enggak ada yang salah juga, enggak ada yang salah juga, sama kalau saya pendata, saya juga kerja, kerja saya tulis, sama seperti itu, cuman mensikapinya berbeda, cara mensikapinya aja, jadi, cuman kalau komitmen itu, harus komitmen, itu yang dimilai Tuhan, kan cuman komitmen kita, kalau sudah komitmen A, ya A, jadi prioritas tetap Tuhan, itu tidak salah, tetapi berbicara tentang komitmen, dalam segala hal, kalau kita sudah komitmen, ya yakini, imani, ya, kalaupun sulit, Tuhan pasti tolong, itu namanya, perbuatan iman, keputusan iman, suam-suam buku ya, itu namanya keputusan iman, karena memang melakukannya, juga untuk Tuhan juga, tanggung jawabnya sama Tuhan, kalau komitmen, lagu yang berikut ini, akan saya nyanyikan, sebuah lagu, yang saya berharap, dan berdoa, bisa mengingatkan kita semua, bahwa, kita semua dari tempat ini, kita semua berharga, Tuhan Yesus, menebus kita semua, bukan dengan sesuatu, yang bisa kita beli dengan uang, gak peduli seberapa hebatnya kita, gak peduli seberapa banyaknya uang, yang kita punya, seberapa berkuasanya kita, tetap gak bisa membeli, apa yang Tuhan berikan buat kita, apa yang dia tinggalkan di surga, untuk kita, dia memberikan nyawanya, dia memberikan darahnya, yang kudus, yang tidak berjelah, untuk kita, yang terpenuh dengan dosa, lewat lagu ini, mari kita semua bertanya, apakah kita sudah menghargai, menghargai penghorbanan Tuhan Yesus, yang luar biasa itu, atau mungkin kita sudah angkap itu, sebagai sesuatu yang biasa, apakah kita sudah memberikan hidup kita, sudah memberikan hati kita, supaya Tuhan bisa pakai kita, seperti yang dia ingin, Bersama Tuhan Yesus, Bersama Tuhan Yesus, Bersama Tuhan Yesus, Bersama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bukan dengan lemah spera Kau menepus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananku Ku telah mati Dan tinggalkan Caruh hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Hidup ini Ku letakkan Ada mesbahmu Ya Tuhan Jadilah Jadilah Dan sepertinya Yang kau ingin Bukan dengan emas Kau menepus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananku Ku telah mati Dan tinggalkan Dan tinggalkan Caruh hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti 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 Hidup ini Ku letakkan Ku letakkan Pada mesbahmu Ya Tuhan Jadilah 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 Padaku Seperti Yang kau ingin Yang kau ingin Kita nyanyikan Lagi Sama-sama Ku telah mati Kau tinggalkan Kau tinggalkan Caruh hidup Dunia Lama Semuanya Sia-sia Dan tak berarti Kau tinggalkan Kau tinggalkan Kau tinggalkan Hidup ini Ku letakkan Jadilah Padaku Seperti Kau tinggalkan Ku telah mati Ku telah mati Dan tinggalkan Caruh hidupku Yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi 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 Ku telah mati Pada mesbahmu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang kau ingin Jadilah Padaku Seperti Yang kau Katakan Jadilah Padaku Seperti Yang kau Jadilah Padaku Jadilah Padaku Seperti Yang kau Ingin Yang kau Tuhan Yang kau Tuhan Yang kau Tuhan Oke Kalau misalnya Selama ini Kak Nikita kan selama ini Udah nyanyi rohani Dan memang sudah komitmen juga Tapi pernah gak sih Merasa jenuh gitu Dalam melayanan Apalagi pelayanan nyanyi Kan nyanyi terus Kalau jenuh sih Kalau untuk nyanyi gak pernah Cuman Sebagai manusia Betul memang ada Musim-musim dimana Hubungan sama Tuhan itu Berasa kayak datar Enggak yang naik Terus itu enggak Tetep ada naik turunnya juga Kadang-kadang ada rasanya Aduh kok mau doa aja Males ya gitu loh Tapi ya kayak gitu Yang memang Aku percaya bahwa Tuhan tahu ya gak apa-apa gitu maksudnya Yang penting jangan terus-terusan begitu Balik lagi bisa mendekatkan diri sama Tuhan Ya pelan-pelan Mungkin lebih rajin lagi baca Alkitabnya Kalau lagi males ya udah gak apa-apa satu ayat Besok tambah lagi dua ayat Nanti balik lagi bacanya yang lumayan banyak lagi gitu ya Jadi ya gitu sih Tetap ada pasang surutnya juga Oke oke Kalau menurut Pastor Dayeng dan Pastor Randy Apakah titik jenuh di pelayanan itu Merupakan sesuatu yang wajar ya? Atau gimana? Ya namanya jenuh ya gak mungkin wajar Karena Tuhan Yesus gak pernah jenuh gitu Amin Bukan hanya gak jenuh Kalau kita kan gak dilempar batu Kita gak dirajam Insya Allah matah Gak dicemok Gak dirudai Ya Ya Kalau Tuhan aja gak jenuh dikituin Apalagi kita Yang tidak dikituin gitu Paling-paling dihompang-hamping sama perasaan saja Gitu? Itu aja Berarti titik jenuh itu sebenarnya juga bagian dari perasaan kita mungkin Bagian perasaan kita mungkin Bagian perasaan kita mungkin Ya Ya Karena Karena kita jenuh kan juga bisa karena berbagai hal Ada Ada Kadang-kadang kita bisa Karena manusia itu juga terbatas Bisa capek Bisa apa Gini-gini Tapi juga Kembali lagi Kita menyadari Bahwa kalau memang Untuk melayani Tuhan Ada satu titik jenuh Mungkin kita bisa istirahat sebentar Tapi setelah itu harus bangkit kembali Nah Karena Yang untuk Seperti yang dikatakan Pak Daeng Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti Karena dia akan terus Dan musuh kita pun juga terus Kan gitu Ya kan sama-sama terusnya Gitu Dan bagaimana dengan kita hari ini Kalau kita melihat sisi manusia Memang Terakhuali kita gak mampu Gak kuat Ada capek Gak ada batasan limit kan gitu Tapi Dari situ Tuhan memampukan kita Nah kembali lagi Pada saat kita dengar firman Mungkin kita baca firman Kita mungkin mendapatkan remah Roh Kudus mengingatkan Memberi kekuatan Nah itulah yang membuat kita menjadi kuat Sehingga itu Kita mau melangkah lagi Seperti yang ada yang katakan Langkah iman Nah itu Cenduh itu Karena ada kekosongan Jadi Kalau gak ada kekosongan Ya pasti gak cenduh Gimana kita mengisi kekosongan itulah Memangnya kalau Ya saya Pernah jadi pegawai Pernah jadi Pemimpin Organisasi Pernah juga jadi Pengusaha juga Gitu ya Jadi Memang Mental itu harus Mental Pengusaha Gitu Jadi kalau Mental Biasa-biasa gitu ya Pegawai Gitu Dia Berdasarkan instruksi Kalau Kalau diindruksi Dia jalan Enggak diindruksi Kreativitasnya Makin Makin status itu Bertambah manager Tanggung jawabnya banyak Ya berapa persen itu Berapa persen itu Memang menuntut Kreativitas mereka Berapa persen Memang Instruksi Tapi semakin tinggi jabatan Semakin Dituntut Untuk kreativitas kita Lebih-lebih Kita sebagai pemilik Nah ini Kebunan Anggur itu Sudah diserahkan kepada kita Ya Oleh Tuhan Ya Tuhan akan datang Untuk meminta Hasilnya Nah Ini harus berikan Yang terbaik Bagaimana isinya itu Apa dengan kejenuan Ya nggak dapat Ya Ya nggak dapat Kreativitas Apapun juga Ya Seperti Kita juga begitu Mungkin ya Walaupun bukan pengarang Ya coba-coba pengarang Kosong-kosong belajar Macam-macam Tentang lagu Tentang pujian dan sebagainya Nah itulah Ya Poinnya disitu Tidak ada Kekosongan Jangan pernah ada Kekosongan dalam hidup Sudah Harus diisi penuh terus Dengan kasih Tuhan Ya Bisa juga Satu hal juga Karena kita stagnan Ya kan stagnan Akhirnya Mengalami satu kejenuan Makanya Kerap kali kan Harus ada inovasi baru Ya untuk melangkah sesuatu yang baru Nah kita harus belajarkan disitu Stagnan itu Karena tergantung Lingkungan Hmm Jadi kalau Kalau seperti penyanyi Tidak ada yang undang Itu stagnan Hmm Nah justru itu Tidak akan pernah ada stagnan Kalau kita itu kreatif Hmm Kita sadar bahwa Kebun anggur itu sudah diserahkan kita Yang gak ada namanya istilah stagnan Nah Tinggal kasih pupuk Pupuknya apa Gini-gini Jadi makin Disesuaikan juga ya Oke oke Terus kalau pengalaman yang priba Itu kan pengalaman orang lain Yang memberkati Kak Nikita Kalau di hidupnya Kak Nikita Wah Banyak banget ya Tapi Salah satu yang berkesan Biasanya ya Buat aku tuh gini sih Mungkin orang mikirnya Kalau sesuatu yang ini tuh Harus yang luar biasa Yang mujizat yang besar gitu ya Kayak misalnya Sakit berat terus sembuh Atau apa gitu Tapi ya Tapi buat aku pribadi Ya banyak banget sih sebenarnya Hal-hal yang aku merasa Bener-bener merasa Jadi dari kecil aku memang sekolah minggu kan Karena papi mami juga Kristen Tapi Ya dari awal itu Ya aku cuman Dalam tanda kutik ya Telan aja apa yang diajarin Oh Tuhan Yesus baik Ya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tapi seiring berjalannya waktu Aku mulai semakin gede Semakin dewasa Ya bener-bener Banyak banget hal-hal yang Ngajarin aku Dan aku mengalamin secara pribadi Bahwa Ini sih kalau gak ada Tuhan sih udah Udah gak tau deh gitu Ini kalau gak Ini udah pasti Tuhan Ini udah gak mungkin Bukan Tuhan Mungkin aku gak bisa ceritain spesifiknya apa Tapi Banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu Yang akhirnya membuat aku Mengerti bahwa Ya ini sekarang udah bukan cuman Ajaran yang ditelen aja Tapi memang bener-bener Pengalaman pribadi Aku gitu Gak salah lagi bener-bener Tangan Tuhan itu Luar biasa banget gitu Di dalam hidup kita semua Amin Mungkin saya mau tanya sama Pastor Diane dan Pastor Randy ya Berarti seberapa penting sih sebenernya Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Setiap detik itu pengalaman Tapi saya Saya dulu punya istri Saya Dia Saya setir dia Berkali-kali lewat Mau tujuan Satu tempat Besoknya Saya pas gak ada Dia gak tau jalan Karena bahkan dia tidak perhatian Padahal setiap Masa Setiap Kejadian Atau Kehidupan kita Itu adalah Pembelajaran bagi kita Kalau kita bisa menangkap itu suatu pembelajaran Kita bisa introveksi Mana harus berbaiki Mana harus tidak Ya Itu bagi saya Sangat penting Perhatian Tentang kehidupan kita sendiri Itu ya Ya itu pun belum cukup Kadang-kadang saya belajar dari kehidupan yang lain Temen-temen Atau yang saya lihat Begitu ya Kok bisa begini begitu Itu kalau di Combine dengan kita punya kehidupan Wah munculnya suatu remah kotbah Hahaha Tapi bukan masalah Masalah kotbah saja Tapi munculnya suatu Remah Untuk memperbaiki diri kita sendiri Dan anak-anak kita semuanya Ya Itu dari saya Ya Kalau menurut saya Pengalaman suatu yang luar biasa ya Karena itu suatu Loncatan untuk ke depan Karena kan kalau kita mau melihat ke depan Karena kita belajar terus berjalan Kan kita membutuhkan pengalaman-pengalaman itu Apa yang sudah kita alami Kerap kali Mau baik buruknya Itu menjadi suatu pengalaman Untuk kita bisa maju Lebih baik lagi ke depan Nah jadi kan memang Harus Ini sangat-sangat penting Untuk pengalaman itu Kalau nggak ada pengalaman dengan Tuhan Apalagi dengan pengalaman dengan Tuhan Ya kan Kalau untuk kita hidup saja Sudah kita butuh pengalaman memang ini Tapi apalagi dengan Tuhan Pasti Sangat penting Untuk kita maju ke depan Untuk kita tahu Apa yang Tuhan mau Kendak Tuhan apa Kita belajar di situ Kita butuh pengalaman-pengalaman itu Karena kita nggak jauh dari itu juga Kita bisa jatuh Kita bisa ini Tapi kita bisa bangkit Tapi kan belajar terus kan gitu Tapi perlu saya ingatkan Begini Kalau profesi Profesi Sebagai penyanyi Terkadang kita Hanya fokus memperhatikan Hal-hal yang terkait dengan profesi kita Kalau saya Bidang hotel Umumannya Saya fokus tentang Wih Begitu lewat Oh hotelnya bagus Oh ini harus begini Kalau saya mungkin ada suruh mobil Saya melihat mobil Oh tahun sekian tahun sekian tahun Fokusnya seperti itu gitu Nah ini kita harus 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 mulai Belajar untuk fokus bahwa Kita ini hamba Tuhan Semua Semua Ya Jadi kita harus fokus Apa yang dilakukan dikerjakan Tuhan Atas diri kita Teman-teman dan lain sebagainya Dan itu perlu Jadi bukan hanya pengalaman Penting atau nggak penting Tapi dalam hal ini Prioritas Pengalaman Bersama dengan Tuhan Yang terkait dengan Tuhan Yang lainnya boleh itu profesi Tapi yang dengan Tuhan itu Harus lebih prioritas Untuk diperhatikan Ya Men Soalnya pengalaman pribadi dengan Tuhan Itu yang membawa kita hari ini juga kan Kalau misalnya kita punya pengalaman pribadi Mungkin karakter kita yang diubahkan Dan lain-lain Ya Jadi itu akhirnya menjadi diri kita juga Yang mungkin bisa jadi berkat Bagi orang lain Ya Kayak gitu kan Bercara pribadi Nah Mungkin kalau di penghujung best talk ini nih Kak Ini kita punya pesan-pesan nggak sih Buat anak-anak muda Dan juga buat jemaat secara keseluruhan Ke jemaat best jobs gitu Apa ya Aku sering lihat Sering dengar juga gitu Anak-anak muda terutama ya Betul Bilangnya Aku nggak bisa pelayanan Aku nggak punya talenta Aku nggak bisa nyanyi Nggak bisa nari Nggak bisa ini Ya tapi Yang mau aku ingatkan adalah Tuhan itu Kasih talenta di setiap kita Nggak mungkin nggak ada yang dikasih Semua dikasih Besar atau kecil itu Subjektif kita gitu sebenernya Jadi kalau memang hati mau melayani Kita masih Maksudnya untuk pelayanan sendiri itu Banyak banget sebenernya kan Misalnya oke lah nggak bisa nyanyi Oh ya aku mau jadi stage manager deh misalnya Bisa juga Aku nggak bisa ini nih nggak ngerti Kalau mau jadi stage manager oke Ya mungkin bisa di media Mungkin bisa di sound Mungkin bisa di usher Usher kan cuma kita yang penting Ya senyum Senyum suka cita Menyambut orang gitu kan Jadi sebenernya untuk Jangan pernah nganggep Apapun yang kita punya itu Sebagai sesuatu yang kecil Karena Tuhan itu bisa pakai Apapun itu Sesuatu yang kecil sekalipun itu Kalau Tuhan mau pakai bisa jadi besar Bisa benar-benar jadi berkat Dan bisa mengubah Bisa lewat hidup kita itu Orang bisa merasakan Cinta kasih Kristus Itu yang paling penting sih Ya menurut aku kayak gitu Kalau untuk jemaat secara keseluruhan Tadi kan untuk anak muda nih Kalau jemaat secara keseluruhan Ya Kita tuh sebagai orang dewasa Terutama Banyak sekali ya kayak masalah Banyak sekali Mungkin bukan cuma masalah Tapi banyak sekali hal-hal yang menyita Waktu kita menyita pikiran kita gitu Itu seringkali kita Jadi ya seperti yang Pak Adain bilang Prioritas Prioritas kita yang tadinya Tuhan Mungkin bergeser Jadi mundur 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 Eh ya ini ada yang lebih urgent Ada yang lebih urgent Tapi Kita mungkin bisa diingatkan juga Tadi best talk dari Pak Adain juga Bahwa Tetap Ya baik-baik komitmen Tetap harus prioritasin Tuhan Dalam segala hal Dalam setiap waktu Jangan pernah jadikan Tuhan Sebagai Cuman Kayak belakang-belakangan aja Setelah kita lakukan segala sesuatu yang lain Harus diprioritaskan pertama Iya Oke Jadi mungkin kalau bisa saya simpelkan Dari Pembicaraan best talk hari ini Yang penting yang Paling pertama paling utama adalah Prioritaskan komitmen kita dengan Tuhan Ya Setelah kita prioritaskan komitmen dengan Tuhan Pastilah yang lainnya itu mengikuti Baik dalam segala aspek kehidupan kita Pasti yang pertama-tama akan diubahkan itu karakter kita dulu Terus dari situ kita mengalami Tuhan juga Dan dari situ mungkin banyak dampak besar Yang akan dibawa Tuhan ke banyak orang Melalui kita yang kecil gitu Jadi jangan lupa tetap prioritaskan Tuhan Komitmen dengan Tuhan Thank you di best talk kali ini Demikianlah best talk kali ini See you minggu depan dengan artis-artis rohani yang baru God bless God bless God bless Thank you Kak Nikita Thank you Thank you Pak Nikita Terimakasih Pak Nikita Terimakasih Pater Andy Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati